Intro Kita ke soal berikutnya jadi ada diketahui sebuah rangkaian pada soal dimana bisa diketahui R1 nya 200 ohm, R2 nya 100 ohm R3 nya 100 ohm R4 nya 50 ohm kemudian ada E1 12 volt dan E2 12 volt nah yang ditanyakan adalah nilai yang tertera pada voltmeter dimana voltmeternya itu terhubung ke hambatan 4 atau ke R4 nah disini kita bisa menggunakan 3 rumus ada rangkaian seri yaitu R1 plus R2 plus Rn ada rangkaian paralel 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per Rn kemudian kita juga bisa menggunakan hukum ohm V sama dengan I kali R nah sebelum ke tegangan dan ke arus terus kita cari dulu hambatan total pada rangkaian jadi yang pertama itu kita serikan dulu rangkaian 2 dan rangkaian 3 eh mohon maaf kita paralelkan dulu rangkaian 2 dan 3 sehingga kita anggap rangkaian paralel 1 ya sehingga 1 per Rp itu dia akan menjadi 1 per R2 plus 1 per R3 kita masukkan nilainya R2 nya adalah 100 R3 nya juga 100 sehingga ini hasilnya 2 per 100 nah untuk mencari Rp tinggal dibalik sehingga Rp nya itu adalah 100 per 2 atau 50 ohm nah setelah ketemu hasil paralelnya sekarang rangkaian paralel ini kita serikan dengan R1 dan juga R4 kita serikan R1 dengan rangkaian paralel yang tadi kemudian dengan R4 kita masukkan R1 nya 200 R paralelnya tadi 50 nah R4 nya itu besarnya adalah 50 nah kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 300 ohm sehingga hambatan totalnya itu dia adalah 300 ohm karena kita sudah ketemu hambatan totalnya nah sekarang kita mencari I total dengan menggunakan rumus hukum ohm V sama dengan I kali R nah karena sumber tegangannya itu bernilai sama dan disusun secara paralel sehingga nilai tegangannya V itu dia akan sama dengan nilai tunggal dari sumber tegangan tersebut jadi ini yang kita masukkan V disini adalah 12 tadi 12 kemudian kita cari I totalnya kita kalikan dengan R totalnya tadi adalah 300 sehingga I totalnya itu adalah 12 per 300 atau 0,04 ampere nah setelah ketemu I total kita kembali ke rangkaian jadi rangkaiannya itu dia disusun seri antara R1 koma R paralel dan R4 kan disusun seri nah mereka kalau misalnya disusun seri itu nilai I nya itu dia akan sama I itu akan sama dengan I total nah sekarang karena I nya sama I pada R4 sama dengan I total itu kita tinggal cari V nya saja sehingga kita bisa menggunakan rumus V sama dengan I kali R pakai hukum Ohm V nya yang kita cari I nya kita masukkan I total tetapi R nya kita masukkan R4 tinggal kita masukkan I totalnya 0,04 R4 nya adalah 50 Ohm nah ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 0,2 Volt sehingga besarnya nilai yang tertera pada voltmeter itu adalah 0,2 Volt nah jawaban akhir saya tandai dengan menggunakan warna biru di bagian bawah Hai Terima kasih telah menonton!